Lembaga Bantuan Hukum Ansor DKI Jakarta mengajukan perlindungan atas David, korban penganiayaan brutal oleh Mario Dandi Satrio, anak pejabat Dijen Pajak, ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Ketua LPSK Hasto Atmojo mengatakan pengajuan permohonan perlindungan atas David dilayangkan Jumat, 24 Februari 2023. Namun kata Hasto, orang tua David belum datang langsung ke LPSK karena sedang fokus atas pemulihan korban yang kini berada di Icu RS Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan. LPSK belum bertemu dengan orang tua korban, mengingat keluarga masih fokus pada penyembuhan anak korban yang berupaya bangkit dari kondisi koma pasca aksi kekerasan fisik yang dideritanya, kata Hasto. Akibat penganiayaan, David mengalami luka berat di kepala dan kini dalam kondisi koma di rumah sakit. Saat kejadian David sedang berada di rumah temannya. David diketahui putra tim saiber pengurus pusat IP Ansor, Jonathan Latumahina. Sementara pelaku yakni Mario Dandi Satrio merupakan putra dari Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan 2 Rafael Aluntri Sambodo. Menurut Hasto, kehadiran lebih Ansor yang mendampingi keluarga korban dan beberapa orang saksi itu diterima langsung Wakil Ketua LPSK, Ahmadi dan Susi Laningtiyas, bersama sejumlah pegawai LPSK. Menurut perwakilan lebih Ansor, permohonan diajukan agar korban bisa mengakses perlindungan dari negara. Hasto menjelaskan, pihak korban menginginkan penganiayaan itu diusut tuntas, dan para tersangka dapat dihadirkan ke muka peradilan untuk pertanggungjawabkan perbuatannya. Menurutnya pihak David berencana segera mengajukan permohonan perlindungan untuk pendampingan, bantuan medis, dan fasilitasi restitusi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!